Pajobat senior Hamas menyatakan genjatan senjata di Gaza dapat dicapai dalam waktu 24 jam hingga 48 jam lagi. Namun hal tersebut dapat berlaku apabila Israel menerima persyaratan dari kelompok milikan Palestina dalam perundingan yang sedang berlangsung. Diketahui saat ini Minggu 3 Maret 2024 perundingan genjatan senjata perang Israel Hamas di Gaza masih berlangsung di Cairo Mosir. Dilaporkan apabila genjatan senjata terkabul dan diterapkan selama 6 minggu, memungkinkan pembebasan Sandra di Gaza yang dianggap paling rentan. Termasuk perempuan, orang lanjut usia dan korban luka serta membuka aliran bantuan ke wilayah posisir yang terkepung. Terkait dengan hal tersebut Israel dilaporkan agar mengirim delegasi hingga mereka mendapatkan daftar lengkap Sandra yang masih hidup. Sebagai informasi, harapan untuk disepakatinya jeda pertempuran pertama sejak November 2023 semakin meningkat. Bahkan belakangan ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa genjatan senjata akan tercapai. Yakni akan terjadi menjelang bulan puasa Ramadan pada Minggu 10 Maret 2024. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!